Selamat datang di channel wilayah tutorial, pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara mengubah profil akun google classroom lewat pc atau laptop yang kita gunakan Namun sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama siapkan terlebih pada google classroom, namun bagi anda yang belum mendownload dan belum tau cara mendownload aplikasi google classroom Silahkan tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini untuk cara mendownload aplikasi google classroom ini ke pc atau laptop yang kita gunakan Selanjutnya klik aja 2 kali untuk membukanya, dan kemudian disini kita lihat profilnya ini masih polos ya untuk google classroom yang saya gunakan ini Pastikan koneksi internetnya stabil ya Nah disini dapat anda lihat untuk profilnya saat ini seperti ini pada akun google classroom saya Nah ini sebelumnya tadi sudah sempat saya ubah ya Dan kita akan coba ubah kembali untuk profil pada akun google classroom ini ya Nah ini koneksi internetnya lagi buruk sekali Nah kemudian klik aja pada icon ini untuk mengubah pada profilnya Kemudian klik bagian akun Dan berikutnya disini kita tunggu sampai masuk ke bagian pengaturan akun google Kemudian pilih bagian info pribadi Selanjutnya kita tunggu lagi Nah di bagian ini ada yang namanya foto Kita klik bagian foto Kemudian silahkan siapkan foto yang kalian inginkan Oke disini saya cari lagi untuk foto di google Saya ubah misalkan menjadi foto wanita ini Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai Ganti aja yang ini Kemudian kita tunggu Nah ini kita tunggu sampai ini selesai Biar kualitas gambarnya itu tidak pecah alias bening Nah ini karena kan koneksi internetnya lambat Kemudian size pada file gambar ini terlalu besar Jadi agak lama Nah kalau sudah klik kanan Kemudian disini saya akan coba simpan gambar disini ya Lalu saya letakkan aja disini Kemudian save Dan berikutnya kembali lagi ke google classroom Untuk mengganti pada profilnya Kemudian klik aja disini ya Disini kita klik Oke disini tadi Kemudian kita pilih foto dari komputer anda Dan selanjutnya masukkan aja foto yang barusan kita download Kalau kalian mendownloadnya dari google Tapi kalau kalian sudah siapkan Kalian tinggal masukkan aja Kemudian kita tunggu ini sampai proses penguploadan fotonya selesai Berikutnya disini kita bisa crop menyesuaikan dengan objek yang kita inginkan Lalu disini pilih aja tetapkan sebagai foto profil Kemudian kita tunggu Nah ini sedang memproses untuk mengubah pada profil google classroom Kemudian selanjutnya kita bisa close Lalu disini di close Kita close ini ya Minimize Nah disini profilnya masih ini Maka dari itu disini kita refresh dulu Refreshnya ada disini ya Kita klik untuk merefreshnya Untuk melihat perubahan pada profil Nah disini sudah dapatan dilihat Profil google classroom disini sudah berubah menjadi profil yang barusan kita ambil dari google tadi Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengubah profil di akun google classroom lewat pc atau laptop Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih